Peran perguruan tinggi bagi pemerintah Kota Banjar cukup bermanfaat dalam mewujudkan visi-misi Kota Banjar. Pasalnya lulusan perguruan tinggi menambah kualitas sumber daya manusia. Pembangunan daerah tidak lepas peran lulusan perguruan tinggi. Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana mengapresiasi dan menyambut positif para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Teknik atau STIT Bina Putra Banjar. Nana mengaku visi-misi Kota Banjar cukup terbantu dengan lahirnya sumber daya manusia. Selain itu, berakhirnya masa perkulihan menjadi salah satu upaya menambah kualitas sumber daya manusia. Sejumlah pembangunan daerah tidak lepas dari peran lulusan perguruan tinggi. Nana meminta seluruh lulusan dapat memanfaatkan ilmu yang didapat dengan baik. Pasalnya, ilmu yang tidak dimanfaatkan akan sia-sia. Sesuai dengan visi-misi, kami sudah merasa terbantu dengan lahirnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dihantar lagi dengan dimisudahnya sejumlah mahasiswa di STIT ini tentunya kan ada produk baru. Dengan keilmuan baru, artinya kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Banjar itu pertama. Saya berharap mudah-mudahan ilmu yang didapatnya juga bisa dimanfaatkan. Karena ilmu yang didapat itu akan sia-sia ketika tidak dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Sekolah Ilmu Teknik Bina Putra Banjar Sudirman meminta para lulusan lebih semangat untuk terus menimba ilmu. Tidak hanya itu, Sudirman mengimbau lulusan lebih meningkatkan skill atau keterampilan agar bermanfaat untuk masyarakat. Negara ini secara global, bukan di Indonesia saja, masih semangat untuk menambah ilmu, menambah ilmu, dan dorongan itu diharapkan mereka itu bisa mengikuti ilmu lebih tinggi lagi. Dengan kondisi yang gini, disesuaikan juga era global, sekarang itu diharapkan mereka semakin kuat, bukan hanya position-nya saja, diharapkan skill-nya kuat, soft skill-nya saja skill-nya, dan bermanfaat di lapangan. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang masih mencari pekerjaan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, agar keilmuan yang didapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.